Sorotan lain, sodara eksekusi lahan yang dilakukan pengadilan negeri Jakarta Timur berlangsung ricuh. Warga berupaya mempertahankan lahan dengan menahan aparat datang ke lokasi eksekusi. Sejumlah warga yang diduga sebagai provokator ditangkap polisi. Saling dorong terjadi antara warga dan polisi saat proses eksekusi lahan di kawasan Cakung, Jakarta Timur dilakukan. Warga kelurahan Pulau Gebang menolak eksekusi karena menganggap amar putusan tidak sesuai dengan lokasi eksekusi. Warga menyatakan dirinya memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Sejumlah warga yang diduga berperan sebagai provokator bahkan langsung ditangkap petugas kepolisian. Pengadilan negeri Jakarta Timur mengatakan pihak yang mengeksekusi lahan seluas 9.400 meter persegi. Berikut 31 rumah yang berdiri di atas lahan ini. Eksekusi dilakukan sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Dia sudah curak AJB-nya pun salah. Orang meninggal tahun 1975 ada cap jempol di tahun 1986. Asal AJB mereka. Saya, AJB saya benar. Ahli waris menyatakan, ya aku berdual. Nah, jadi lurah sudah membuat AJB. NIB kami dari PTSL juga sudah terbit. Dan itu di tingkat pertama di NO. Jadi pada prinsipnya kalau tidak bertingkat pertama di NO itu perlawanan tidak menanggungkan eksekusi. Jadi eksekusi tetap menaksanakan. Nah ini ada tiga sertifikat dan ini ada beberapa rupa yang terpecah-pecah gitu ya. Terima kasih. Terima kasih.